Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tenang selamat pagi jumpa lagi dalam saya dalam channel video ini dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial atau contoh bagaimana cara menelitik sabi yang benar dan kali ini yang akan menelitik contoh adalah sabi ini yang dari pasar wakil dulu itu sabi yang kami beri nama Punto karena sabi ini teridentifikasi terkena parasit yang kita lihat dari belakang sana ini adalah tiga ekor sabi yang mereka jalan sekadang kami ini tereksal dan si jino ini musim dan ini begon kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabi ini berbulu agak lebat sahabat tenang jadi saya tidak melihat secara resit mata ini saya tahu kalau mengalami atau terkena parasit seperti ini saat saya ragu seperti ini ternyata bungunya agak kasar dan kelembang ini lihat ini seperti ini bulu-bulunya kaku ini kalau diikinkan kita mengelupas sahabat tenang ini atau seperti koreng pada manusia seperti ini sekitar 4 hari yang lalu sapi ini sudah saya injek ini semua di sisi bagian kanan kiri bagian lempeng lapar ini banyak sekali sebetulnya sudah sempat saya injek 4 hari yang lalu cuman ini jadwalnya akan di injek atau saya sentik lagi yuk kita lihat bagaimana cara peningkatnya awat-awat yang kami siapkan tentunya adalah suntikan kapas alkohol untuk membersihkan dan tentunya obat antiparasit ini sebelumnya kita bersihkan dulu jarumnya menggunakan kapas dan bayan alkohol ini dan sepertinya saatnya sudah tahu sahabat tenang karena kemarin sekitar 4 hari yang lalu sudah saya suntik untuk dosis obat yang saya gunakan ini jadwalnya adalah satu milis per lima puluh kilogram berat atau bobot sapi jadi untuk sapi punto ini bobotnya 400 kilo jadi kami gunakan dosisnya 8 milis selamat menikmati kita bersihkan area yang akan kita sombat agar steril terlebih dahulu karena pada kesempatan sebelumnya saya menyuntiknya di area dada sebelah kiri ini akan saya lakukan di sebelah kanan sebelumnya terlebih dahulu dibersihkan lalu penyuntikan yang benar kata para pakar-pakar dan juga artikel yang saya baca adalah di bawah jaringan lapisan kulit lalu di atas tepi cupit cupit saja kulitnya seperti ini lalu tusukkan sudah habis saya bertenang lalu jangan lupa pukul-pukul area yang sudah disuntik tadi agar tidak terjadi pembentakan pelanggan terus tengok kisah teman ketika ketika jangis jangis ketika pem piorun ketika kereka terkini jangis hai 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 setiap muntah ini awal masuk kadang tidak tersebut ini sangat tenang sekarang kondisinya sekarang kondisinya juga mulai agak berisi meskipun ini kurang ganteng tapi posturnya cukup bagus nanti setelah disuntik untuk disanti para asap ini karena cepat berarti kepanas biasanya bulu-bulu yang kebali akan sedikit rontok dan berganti bulu-bulu yang baru seperti si wagil ini yang dulu pas awal masuk sapi yang kurang sehat langsung saya suntik sekarang bulunya kelemis bagi seperti ini bulu-bulu pedangnya sudah mulai rontok semua dan untuk sapi hitam yang baru saya beli ini perkembangan atau adaptasi pakai sangat baik sangat baik sekali ini karpetnya ada agak licin sahabat tenang jadi sapinya agak susah ke diri karena belum terbiasa di karpet seperti ini kita lihat sapi yang sebelah tanah ini ada si reksol sapi pegon yang panjang dan tinggi lalu sampingnya ada si limousin dan si Juno kita lihat layar si Juno yang hampir sama dengan layar si Bewo ini si Juno ini matanya sangat ragus sahabat tenang beda dengan si reksol ini si reksol ini kurang bagus ada ini kita kasih jempolnya kita lihat bagian pinggir si Juno ini lebar sekali nanti seperti si bagai bagus saya ini akan disempolnya di luar sopongnya di kemantung ini saya tetap tenang agak aslinya pakkan bagus sekali ini ada si senyal selamat ini ada si selamat si selamat kalau mendengar seperti ini jaga sekali seperti ini tingginya kalau mendengar lebih tinggi si selamat daripada saya saya tetap tenang selamat ini sapi yang tidak pernah rewel alhamdulillah dari pertama masuk tangan sampai sekarang sampai ikut kontes kemarin juga keulang kontes juga prediksi teman-teman saya akan stres dan ternyata alhamdulillah tidak stres sama sekali langsung beli yang makan sahabat tenang seperti tidak habis keluar dari anda ini merupakan abu saya mandikan belah hari dan anda akan saya mandikan semua saya lihat dari samping ini dibotong si Juno ini kita lihat bokong si Juno sahabat tenang ini bokongnya segaris-garis seperti ini seperti sapi bagian ini ini prediksi saya akan bokongnya akan besar sebelah ini belakang bagian sininya lebar ini meskipun sapinya kurang tinggi dan kurang panjang namun nanti akan memiliki karkas yang baik karena kakinya tidak begitu besar saya lihat itu lehernya saya setinggi leher si Beko di kolom tempat kemarin dan pelti peltinya ini perempuan kemarin ini perempuan Bukan kemarin dari kolom tempat kemarin kemarin tingginya di kolom tempat kemarin terdeka kemampuan dengan jarak bernyata dari kolom tempat kemarin dalam drone Dan ini adalah sapi begonya, tingginya hampir setinggi saya Panjang sekali saminya dengan bokong yang berisi Ini baginya keras Sebetulnya sapi ini yang kemarin saya beli untuk saya potong, ngantung, saya batenak Tapi karena dikarenakan prediksi saya meleset jauh dari hibangan Ini saya prediksi ada 700 kg ternyata ditimbang kemarin hanya ada 646 kg kalau tidak salah Jadi untuk sementara waktu ini akan kami kembang lagi Baru nanti setelah arsipnya terkembang lagi akan saya potong Ini kemudian tinggi sekali, karena panjang sekali Cuma adaptasinya pakan di sini kurang terus Karena dulu di kandangnya sebelumnya ini dikasih pakan kering Dan di sini kami tombor basah Mungkin sapinya belum terbiasa dapat teman Untuk selanjutnya dapat teman yang video atau karena dikasih wajib Kalau saya dikirikan konsumnya selanjutnya Dan ini si wakil sapi ternak yang sebesar ini Bentuknya sarapan ternak yang sudah lama memikuti video saya Masih ingat seberapa postur wakil waktu memasukkan anda nami Saya lihat ini di sini lebar sekali Pokoknya Pokok si wakil di sini Kita lihat Pokok si wakil ini lebar sekali Bagian kuningnya juga rata dan lebar Ini yang pertama kali saya lihat si wakil ini dari pasar adalah bongkongnya Saya kurang melihat bagian kepalanya Karena saya langsung suka melihat bongkong satu ini Dan si hitam ini adalah si black Kita kasih nama si black Kami kasih nama si black Kami adalah talam pengganti si black line Karena banyak sekali sahabat ternak yang request Untuk mencari sapi hitam Kami menemukan si black ini Ada pasipatnya sangat bagus sekali di kandang kami Lalu di sini kutok dan kelihatan Mulai perisi Kita lihat si si wakil Kita lihat si rebu Kita lihat si rebu Kita lihat si rebu Si rebu Si rebu Si rebu Si rebu Kita lihat si rebu lawannya Kita lihat betan rebu Ini bagian kuningnya lebar sekali Sampai si rebu Ini kelihatan Ini kembang Tapi yang insya Allah akan Lalu pertahankan Sampai membuat satu top up Karena perkembangannya yang bagus di kandang kami Ya dan itu tadi adalah Cara atau pemerintah menelit sapi Dan sekaligus review sapi-sapi di kandang kami ini Sampai-sampai baru di kandang kami Buat para sahabat tenak yang ingin mengikuti terus video kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga tekan logo lonceng Agar mendapatkan notifikasi gratis Pemberitahuan video-video menarik selanjutnya Kiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Pertanian muda Indonesia Pertanian muda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton